Tadi udah saya jelasin, terus dari jumlah kamar, segala macem. Yang terpenting sebenernya, Pak, ya. Kalau bisa, pemasukannya, profitnya, bisa nutup cicilan bank. Nah, kalau planning ke depan, Andi masih mau nambah dulu, Sekos. Kalau planning ke depan, gini. Nah, ini menarik nih. Pertanyaan sangat menarik, ya. Saya sebenarnya ada kesalahan, Pak. Saya portfolio saya, semuanya tuh 95 persen, bisa dibilang itu semua di properti. Padahal salah satu mentor saya tuh bilang begini. Kamu kalau misalnya investasi, jangan semua cemplungin di dalam satu industri. Nah, itu saya merasa, waduh, ini gue kebanyakan nih propertinya, gitu kan. Nah, sekarang sih sebenarnya saya udah mulai diversifikasi, ya. Jadi, saya mulai masuk kripto, terus saya juga mulai cari-cari info, kayak. Tadi kan Pak Pipo juga bilang, warteg nih kelihatannya oke nih. Waduh, saya mau buka juga, gitu. Jadi, saya mau coba mulai untuk diversifikasi, Pak. Nah, tapi memang fokusnya adalah tetap, di balik bisnis itu, tetap ada propertinya. Pinginnya gitu, pinginnya gitu. Ini kayaknya orang-orang Jogja ini sama-sama juga propertinya. Ya, ngomong-ngomong orang Jogja juga kan ya. Iya kan, saya orang Jogja di Jogja. Ya, jadi ke depannya mungkin basicnya tetap propertinya, tapi bisnisnya mungkin kita akan lebih bervariasi. Iya, jadi basicnya tetap propertinya, tapi bisnis di atasnya. Betul, ya, betul. Ada yang kos, ada yang indomaren, ada yang klinel, mungkin saya juga ada kekuban motor. Iya, iya. Dan kemarin saya udah mengidentifikasi ada beberapa yang lain yang memang kelihatannya menarik juga. Kalau Iren gimana, mau nambah lagi nggak? Saya sekarang kalau ada yang bagus, why not ya kan Pak, nambah gitu. Tetapi saya lagi kepingin belajar dari Ambi nih untuk sellingnya tuh lebih cepat. Sudah dari, memang sih. Karena selama ini saya masih keep, terus diversifikasi. Kripto, kalau kripto sih saya nggak main ya. Tapi kalau misalnya saham, aku main. Nah, kemarin waktu covid ini juga lumayan sih dapet, apa ya, hilham dan rezeki gitu kan. Yang saya rasa saya ngebedain, ya ini mungkin bisa buat teman-temannya Pak Pippo juga very kayaknya useful ya. But I don't know kalau kita sependapat apa atau nggak. Kalau saya invest saham, itu jarang invest saham lokal Pak, saham Indo. Saya kebanyakan invest saham luar. Invest saham luar dan saya masuk platformnya tuh pakai USD. Why USD? Karena saya pikir saham itu kan rata-rata kan bisa pasti naik gitu, kayak BBCA kan naik. Tapi kan pengalinya rupiah ya. Nah, kalau saham luar selain dia naik gitu, let's say kayak Apple, selain sahamnya naik, dollarnya tuh juga naik. Jadi saya dapet naik, kenaikannya tuh double. Lebih untung saham apa lebih untung? Pertanyaan sulit. Mau-mau pernah bandingin apa nggak? Kalau kos ini kan kerugiannya kita udah bisa terukur Pak. Karyawan kita kalau sampai kosong gajinya berapa gitu kan. Kalau kumpansi sampai 60% kita rugi berapa kan udah terukur. Tapi kalau saham ini kan kita nggak bisa ngukur. Iya. Iya, tapi bisa lebih tiba-tiba dapat untung lebih banyak. Iya, iya. Tapi saya tertarik kan Irayan Andi kan punya tim ya. Lebih untung punya tim yang ngurusin kos sendiri atau ngurusin kosnya orang. Kan bisa jadi duit juga ya. Kalau saya sih, kalau saya sih nggak mau ini Pak. Ngurusin orang, nggak mau. Ngurusin orang. Kalau saya, saya capek, saya ngurus passion full heart. Menurut saya, untuk kos-kosan saya, saya bisa jual juga lebih cepat. Kalau Andi? Kalau ditanya untung apa nggak, sebenarnya untung bisa. Profit bisa. Tapi apakah itu worth it? Atau nggak. Jadi gini, kalau kita ngelola punya kita sendiri. Kita curahkan semua kemampuan, tenaga, energi, segala-galanya. Semua kan untung buat kita. Properti punya kita. Nah, makan hati pun nggak apa-apa. Orang punya kita kok. Tapi kalau kita ngurusin punya orang. Udah stress, makan hati. Tapi punya orang lagi. Tuh tadi ditanya sama orang ya lagi. Kalau okupansinya rendah. Kalau okupansi rendah, beban moral, Pak. Kalau okupansi rendah, beban moral. Kita kan pasti punya orang kalau dikit berasa gagal. Iya, iya. Betul. Ada beban moralnya, Pak. Jadi, kalau saya suruh ditanya gitu, ya saya bilang, ya kalau profit, profit. Kalau nggak, nggak mungkin ada operator kos. Bener kan? Cuma masalah worth it apa nggak, itu kan tergantung kembali ke pribadi orang yang masing-masing. Kalau buat saya sih, kurang worth it. Juga mata pencarian. Tapi kalau kita, kayaknya kita nggak menilai mata pencarian. Asian-nya di situ. Benar-benar. Nah, kalau cari kos, ini buat teman-teman nih. Cari kos, bagusnya daerah seperti apa? Lokasi ya? Lokasi ya? Gini. Bukan hanya kriteria, lokasi, dan mungkin kriteria. Misalnya minimal berapa kamar juga, atau apa segala-apa. Sebenarnya, Siapa dulu nih? Ya, gue dulu ya. Oke. Sebenarnya, kalau kita dari sisi lokasi dulu ya. Lokasi ini menarik ya. Menarik. Karena saya merasa bahwa kos-kosan saya yang terlalu dekat dari kampus, itu malah struggling. Hmm, sekeliling. Padahal banyak yang suka ngampus kan? Karena apa? Karena pertama, sekelilingnya itu semua udah penuh kos. Jadi dari kompetisi, udah kelihatan itu pasti lebih, lebih, kompetisinya lebih berat. Udah gitu, yang kedua, mahasiswa itu price sensitif. Sangat price sensitif. Jadi kita naikin 50 ribu aja. Tapi kan mereka kan, apalagi sekarang zaman generasi Z sekarang, itu tuh mereka sama sekali gak ada yang namanya, loyalty itu sama sekali gak ada. Mereka seneng experience. Jadi mereka seneng tuh pindah-pindah. Apalagi kalau kos eksklusif kan, semua udah ada tuh. Jadi pindah itu tinggal bawa baju aja. Jadi lebih gampang buat mereka. Jadi kalau dari lokasi, saya sekarang lebih seneng cari properti yang bisa, marketnya itu segmennya mix. Jadi gak mahasiswa to. Jadi bisa mahasiswa, bisa keluarga, bisa pasangan muda, bisa pekerja, bisa bisnismen, bisa turis. Maka ekos saya kan sekarang hybrid semua rata-rata pak. Jadi kalau misalnya yang bulanan, ada yang kosong, gak terjual kamarnya, kita jual harian. Nah itu kalau dari sisi lokasi. Kalau dari sisi jumlah kamar, saya sama Bu Iren ini mungkin beda nih ya. Ini saya nebak nih beda. Kalau Bu Iren senengnya itu, satu properti itu kalau bisa kamarnya banyak. 50, 60. Karena effortnya ngurusin 50 kamar. Ini pedagang grosiran ya. Ya, 50. Kalau satu properti 60 kamar, dibanding kita ngurusin 3 properti 20 kamar, kan sama-sama 60 kamar nih. Itu effortnya akan lebih mudah dengan satu properti. Nanti kita ngomong masalah efisiensi. Kalau di satu gedung dia kamarnya banyak, maka akan lebih efisien. OPEX-nya secara OPEX itu dia akan lebih kecil presentasinya. Cuma ada resikonya. Kalau kita punya tiga, salah satu ada masalah, yang dua itu bisa, apa ya, istilahnya, dia bisa subsidi silang gitu loh. Tapi kalau misalnya kita punya satu gedung doang, 60 kamar, terus ternyata di situ misalnya ada masalah ya. Misalnya ada gempa bumi, terus gedungnya hancur, atau misalnya ternyata di situ ada masalah sama lingkungan, segala macem. Itu kan, nah, itu kan akan ter, semua kita akan terpengaruh. Nah, itu makanya konsep saya sama Bu Iren beda. Apalagi, saya kan konsepnya itu selain bisnis cost, trader juga. Lebih mudah menjual yang kecil-kecil dibandingin yang satu gedung 60 kamar gitu. Jadi kalau saya konsepnya kurang lebih, kalau pemilihan seperti itu, dari lokasi tadi, udah bisa jelasin, terus dari jumlah kamar, segala macem, yang terpenting sebenarnya Pak ya, kalau bisa, pemasukannya, profitnya, bisa nutup cicilan bank. Itu yang paling penting. Cicilan pertama, income harus dari asuran. Ya, itu yang paling penting. Gitu. Kalau dari saya itu. Jadi mau jumlah kamarnya berapa kek, mau lokasi di mana, yang penting hasil akhirnya. Itu kalau saya, Pak Pimu. Mau jurus pulang, jurus datang, terserah, bawahnya yang paling bawah, cuman atau tidak selesai. Betul itu. Kalau Iren, kriterianya, ideanya kayak apa? Kalau saya yang itu, yang paling dibilang. Banyak. Income harus lebih besar daripada asuran. Nah, kenapa rata-rata ko saya besar, Pak? Karena saya itu, waktu kita beli ini, kan kita udah harus menang dulu ya, udah harus murah ya. Orang yang punya uang 2M, sama 5M, sama 7M, menurut Bapak, lebih banyak yang mana. Lebih sedikit yang mana? Yang gede enggak ya? Tujungnya. Iya, yang gede. Jadi, kalau saya dapet hot deal property, itu bisa very hot deal. Karena yang punya uang banyak, itu sedikit. Jadi, sebenarnya saya bisa dapet jumlah kamar, tapi dengan sangat murah. Karena mereka lagi BU, langsung. Intinya, duitnya banyak. Itu semua sebenarnya, karena kita dipercaya sama perbankan, karena yang kayak Pak Biko sama Pak Andi, setiap kali misalnya, kasih penyeluhan ke anak-anak kan, BKG. Kalau Pak Andi pakai bank juga? Iya dong, sebagian besar pakai bank, Pak. Enggak mungkin, enggak mungkin saya, yang mantan karyawan, bisa punya sampai puluhan 30 properti lebih, tanpa pakai uang bank, uang sendiri itu udah, hampir bisa dibilang, enggak mungkin. Tadi klunya kan, kalau Pak Andi kan, startingnya dari yang waktu, di Jakarta dijual, ya kan? Iya, Semarang. Semarang dijual. Kalau saya kan, startingnya itu dari yang, di rumah developer dijual. Habis itu tetap pakai bank, Pak. Kalau menurut Pak Andi, lebih untung dijual, kayak tadi, yang Pak disebut, atau mending saya taruh di bank, jaminin, toh dapet uang senilai itu, saya bisa beli juga, sama-sama dapet uang gitu? Karena gini, Pak. Kalau saya tetap lebih senang dijual, kenapa ya? Contoh, saya dulu pernah punya properti, saya beli harganya 1 miliar, terus saya renovasi, itu pakai bank ya belinya ya, sama sekali nggak keluar modal, malah dapet cashback untuk renovasi. Setelah 6 bulan, itu langsung ada yang mau beli, itu profitnya 1 miliar sendiri loh, Pak. Nah, dari 1 miliar ini, kalau kita pakai bank lagi ngulungnya, 1 miliar ini, kita bisa jadi 5 loh, Pak. DP-nya 200, 200, 200, 200, 200, bener nggak? Nah, itu makanya lebih cepatnya, kalau misalnya kita jual, tapi kita langsung harus dapet lagi yang murah, Pak. Itu kuncinya, Pak. Kalau mau jadi 5, Pak. Kalau dia cuma jadi 2, begitu dia jual sekali lagi, dia udah memiliki 1. Iya. Jadi harus jual. Jadi jual ya? Cepat ya? Iya. Lebih cepat jual. Gitu. Nah, teman-teman, selain itu, ini 2 ini, bos-bos ini, king dan queen ini ternyata punya asosiasi juga. Nah, asosiasinya namanya asosiasi rumahkos Indonesia. Rumahkos Indonesia. Jadi, mungkin bisa dijelasin, Iren, sebagai bos-nya. Oke, teman-teman, mungkin yang kalau join di asosiasinya Papipo, kalau Papipo komunitas ya? Papipo ya. Komunitas, kalau mau lihat tentang asosiasi rumahkos, bisa lihat di asosiasi kos.com, website-nya kita. Nah, itu tempat apa sih? Itu buat wadah. Kita semua pengusaha kos nih, saling belajar, habis itu terus saling tanya satu sama lain, saling tanya juga, harga market pasar yang murah, gimana caranya bisa gampang bintang. Ntar, kompetitor, ya kan sebelahnya saya ini, ya kan ini, ini harga ini. Itu, ntar gitu nggak? Kita sih udah kayak jaman-nya kompetisi ya. Kan seperti kata Papipo kan, sekarang udah bukan jaman-nya kompetisi, kita sekarang jaman-nya kolaborasi. Gimana? Sekarang gini, kalau kita 2 kos berdekatan, jangan sampai salah satu dari 2 itu sepi, Pak. Harusnya dua-duanya kita bantu, kita advokasi gimana, supaya dua-duanya itu rame. Kenapa? Jangan malah banting-banting harga, gitu kan? Jangan, karena kan kalau kita di asosiasi, itu kan kita tujuannya adalah kita supaya pebisnis atau pemilik kos itu semuanya bisa berkembang, Pak. Jadi jangan, kalau 2, 1 mati, ya itu berarti kan misi kita gagal. Tapi 2 itu harusnya berkembang. Harusnya malah nambah jadi 4. Harusnya begitu. Maka misi kita kan seperti itu, ya. Kalau nggak bertambah jadi 4, juga mereka harus sustain. Karena itu prinsip kita, Pak. Kalau kita mau berjalan cepat, kita jalan sendiri. Tapi kalau kita mau berjalan sampai ke tujuan, kita harus bersama-sama. Udah ada di mana aja sekarang? Di kota mana aja? Kelihatannya banyak ya, Arki. Di Abodotabek, Semarang, Surabaya, sampai ke Papua. Arki itu kota-kota besar, kita semua sudah ada, Pak. Sudah ada semua kota besar. Nah, kalau teman-teman ingin join, syaratnya apa? Harus punya kos. Jadi kalau misalnya baru mau punya kos, belajar dulu mungkin sama Papipo atau belajar dulu sama Pani, master-master lain, gitu kan? Calon bangkota? Iya. Kalau udah punya kos, baru bisa jadi kasih. Sama, Pak. Kalau kayak mau join klubnya Porsche, harus punya Porsche dulu. Kalau ini, kalau caranya daftar, mungkin ada teman-teman yang punya kos, ingin gabung, kontak ke siapa, kontak ke mana? Kita bisa ke website atau di Instagram kita. www.asosiasikos.com Di situ ada chat sama kontaknya. Dan link pendaftaran. Bisa langsung isi link, nanti admin akan langsung verifikasi dan makutan. Atau kalau misalnya mau chat langsung ya, misalnya, nggak punya IG mungkin ya, mau chat WA ke mana, ke admin, itu bisa ke 0811-283-8181. Itu langsung ke admin. Jadi bilang, eh ini gue udah punya kos nih, gue mau daftar Arki, gimana caranya nanti itu akan di... Melifikasinya gimana? Jangan-jangan dia cuma ngaku-ngaku doang nih orang ini, nggak punya kos. Kita minta media sosialnya, sama misalnya, alamat sama MamiKos, Pak. Jadi biasanya kan, mereka, biasanya ya, itu mereka sudah ke platform itu. Jadi kita tanya, akunnya apa gitu. Cuma kamarnya misalnya, akun punya ini, tapi cuma kamu. 5 kamar pun, 1 rumah 5 kamar pun, kita terima kok. Terima ya? Nggak ada masalah. Dan kita bahkan di pengurus juga, ada yang satu, dia cuma kamarnya 1 rumah kos, isinya 5 kamar. Iya. Jadi bukan karena kamarnya banyak, rumahnya banyak, terus kita jadi pengurus. Nggak. Jadi kita, pokoknya semua yang sudah punya kos-kosan, kita terima lah. Jadi nggak peduli kamarnya ratusan, ribuan, atau yang cuma di bawah 10, nggak masalah. Kita semua, semua kita terima. Dan semua gratis, Pak. Free. Untuk gabung di Archi itu. Saya sebenarnya juga member. Cuma sombong, nggak mau gabung sendiri, sombong. Suruh istrinya. Kebahagiaan tugian. Saya udah pusing kalau masuk kos, jadi istri saya, kalau saya lebih seringnya. Tapi saya juga member, teman-teman, dan saya lihat, memang pembicaraan di situ, seru tuh. Ada ngobrolin maintenance-nya, gimana. memasangkan TV-nya, gimana. Supaya TV-nya nggak dicuri maling, gimana. Saya malah bacain juga. Ternyata asik juga. Jadi bisa ngobrol-ngobrol di sana. Oke, teman-teman, ada mungkin yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Pak Hadi, Pak Hadi, Pak Hadi, Pak Hadi, Nggak ada sih. Intinya ya, teman-teman, apa, subscriber-nya, YouTube-nya Pak Pipo, kalau memang mau investasi ya, mulailah, sejak muda ya, mau investasi apapun. Misalnya mau kos-kosan kek, mau Indomaret kek, mau warteg kek, mau apa, mulailah dari semudah mungkin. Karena, kalau kita mulai dari muda itu, kita peluangnya untuk sukses lebih cepat itu, akan lebih besar gitu. Nah, masalah nanti mau kendaraan bisnis yang dipakai apa, itu sebenarnya terserah, bebas. Yang penting, kalau saya ya, pesan saya, kalau bisa, ada foundation-nya itu yang berupa property. Supaya itu, properti tersebut bisa menjadi backup. Jika kendaraan bisnis di atas kita itu, ada masalah, atau misalnya ada sesuatu yang nggak kita inginkan. Kurang lebih gitu sih. Kalau, Iren, ada pesan-pesan buat teman-teman? Kalau dari saya, teman-teman yang mau berinvestasi, mau di rumah kos, ataupun mau di Indomaret, ataupun apapun itu, ya Pak ya, harus paham betul, sama yang teman-teman, udah periksa nih, bikin rincian anggarannya, harus paham betul, baru boleh ngajuin hutang bank. Apalagi nih, kalau yang nggak punya uang sendiri ya, kita harus paham betul, itu satu. Udah gitu, zaman sekarang nih, belajar, belajar sama mentor. Mentor-mentor udah banyak. Waktu zaman kita dulu ini, masih trial and error. Betul. Benar. Nggak ada master Papipo. Nggak ada master Papipo. Sering-sering nonton channel Papipo, belajar dari YouTube channelnya, Pak Andi, Kingkos, ya kan, terus tanya, kalau bisa, uangkan waktu, tanya sama orang yang udah pernah berhasil ngejalanin. Tanya mereka. Jadi supaya kita jangan sampai mengulangi kesalahan orang itu. ngapain orang lain udah pernah salah, kita ikutin deh. Dan ngiritnya banyak, Pak. Daripada kita ikut workshop, bayar berapa sih paling kan. Daripada kita trial and error, kita coba-coba sendiri, itu pasti uang sekolahnya itu lebih tinggi. Daripada kita kalau punya mentor. Dan lebih lama suksesnya, udah lebih mahal. Oke, teman-teman. Ini Pak Ahli Pakar-pakar Kos sudah menyampaikan ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman jadi ada inspirasi, terinspirasi lah ya, atau ingin tes, atau teman-teman yang punya kos, kalau mau gabung ke Asosiasi Rumah Kos Indonesia, silahkan gabung. Semoga sukses selalu. Salam Pasif Income Property. Thank you ya, Pak Ahli. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pippo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silahkan daftar melalui nomor berikut. Terima kasih telah menonton!